Hai Alhamdulillah setelah melalui proses panjang pengobatan sudah beberapa kali penyemprotan dan ini sudah setelah bulan pengobatan dua kali penyemprotan Alhamdulillah perubahannya drastis sudah hijau Alhamdulillah yang tadinya hampir gagal sudah putus asa terkena kuning Alhamdulillah bisa sembuh kembali semoga bisa panen sampai akhirnya nanti contohnya terkena kuning hampir mati tadinya parah tapi sekarang daun mudanya tuh bisa dilihat sudah normal kembali ini saya menggunakan empat macam obat yang pertama ada primazep yang kedua ada tandem yang ketiga ada sidametrin untuk hamanya yang keempat rekat saya biasa pakai rekatnya triple X untuk penyemprotan saya untuk penyep penyemprotan hanya disemprotkan di daun muda dari pupus tarik ke bakal buah kalau sampai ke pentil pentil kembang buah kanan kiri tidak tidak menyemprotkan ke daun tua karena daun tua bakalan rontok jadi tidak diperhatikan hanya daun muda untuk menjaga kembang tetap normal tarik sampai ke buah kanan kiri saja semprot tarik kanan ke kiri nah ini sudah mulai berbuah Alhamdulillah sudah mulai berbuah ini kira-kira usianya tiga bulan sampai tiga bulan setengah pendek kurang lebih satu jengkal dari tanah nah untuk obatnya sendiri untuk primazep itu kemasannya plastik 1 kg kalau nggak salah itu ukurannya itu saya menggunakan takaran 2 sendok per tank untuk tandem itu botol kurang kalau nggak salah 500 gram warnanya cairan putih seperti susu itu saya menggunakan 6 tetes 6 tetes untuk satu tank sidometrin saya menggunakan dua tutupnya penuh dan perkat untuk merekatkan di batang saya menggunakan dua tutup dua tutup di dalam satu tanknya semprot satu minggu sekali dari ujung daun kupusnya sampai ke buah Alhamdulillah perubahannya drastis yang penting sebenarnya satu ya yang dari saya pahami pengalaman saya jangan gonta-ganti obat jangan gonta-ganti obat kalau satu-satu aja nah ini contohnya yang kena penyakit kuning daun tuanya yang kuning tapi di daun muda bisa dilihat pupusnya kembali normal tuh daun mudanya normal kembali Alhamdulillah nih bisa dilihat hampir semua daun tuanya pernah kuning tapi pupusnya kembali normal Alhamdulillah ini yang bolong ini disulam ini bulat ada yang bulat sekitar 200 batang ini tuh yang di diberundulin kayak pucang itu bulat itu bakal nantinya mau ditebang dicabut tanam ulang tanam kembali ah ini parah ya kuning sekali tapi bisa dilihat ya pupusnya tuh kembali normal Alhamdulillah kalau dia parah sekali untuk penyemprotan bisa di lebih cepatkan seminggu dua kali takaran jangan dikurangi karena bisa mempengaruhi kinerja atau fungsi obatnya untuk primazepnya dua sendok tandem enam tetes terus apa namanya sidametrinya dua tutup dan perkatnya saya biasa menggunakan triple ek dua tutup untuk merekatkan di batang jikalau ada hujan dia tidak hilang atau tidak memudar dia nempel di batang ini untuk tanaman muda Alhamdulillah disini di provinsi saya Lampung Hai tanaman muda ya untuk tanaman muda itu hampir 80% mati 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 semua mati total ada yang baru ditanam mati usia 23 bulan mati ada yang hampir panen sudah berbuah lebat usia lima enam bulan satu hampir satu bulan lagi dia metik terkenal penyakit kuning mati total akhirnya gagal panen dan banyak petani-petani yang mengeluh untuk penyakit ini kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin ya mungkin itu dari tanahnya yang tidak PH nya tidak netral atau ada gangguan dari tanah nah sedikit tips dari saya untuk tanaman mau menanam tanaman pepaya dari kecil itu usahakan tanahnya lebih dahulu diolah setelah pelobangan tanah diberi puradan atau apa namanya puradan dan apa sih yang untuk menetralkan PH tanah selamat menikmati